selamat menikmati selamat menikmati oke bunyinya seperti ini oke kita matikan dulu oke kawan untuk bunyi seperti ini ini berasal dari lahar kruk as ataupun lahar mesinnya yang sudah aus oke untuk memastikan apakah ini benar-benar lahar kruk asnya yang aus ataupun hanya lahar yang ada di area bak CVT nya yang bunyi ngiung ataupun aus juga oke disini kita bongkar dulu tapi analisa saya disini itu adalah bunyi lahar kruk as pada mesinnya oke sekarang kita bongkar dulu untuk bagian bak CVT nya oke kita lanjut bongkar dulu untuk bagian bak CVT nya oke kawan disini untuk bagian bak CVT nya sudah terlepas jadi kita disini buka di bagian depannya kalau bunyi ngiung nya masih ada berarti fit itu masalahnya di area laker kruk asnya yang aus ataupun masalahnya asal suaranya itu memang dari mesin bukan dari lahar CVT oke disini kita bongkar dulu untuk poli depannya oke disini sudah terlepas jadi kita tinggal nyalakan mesinnya kalau bunyi nya masih tetap berarti itu fit masalahnya di bagian laher kruk as yang aus kalau seumpama nanti dia tidak bunyi berarti permasalahannya dia berada di laher CVT nya oke disini dia bunyi nya masih tetap berarti itu fit masalahnya di area permesinan jadi bukan di area CVT oke untuk solusinya kita bongkar mesin kita belam mesin nanti kita ganti lahar kruk as dan masalah pasti selesai oke semoga video ini bermanfaat tentang cara mengetahui kerusakan atau bunyi bingung di motoskopi apakah berasal dari mesin ataupun suara di CVT jadi untuk bunyi yang seperti ini itu berasal dari lahar krukas jadi disini kita tidak perlu melakukan penggantian lager karena memang masalahnya di area mesinnya oke semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam dari hinkimotor channel mantap